Pertama, disitu dikadungkan kemahsiakan, perzidahan, dan juga lingkungan ini. Pada yang berteduh dalam kekuatan nyatil atau kre, kayu-kayu ini dipanggil, itu itu kemarahan. Dengan dalam keadaan, mintan-tanggit kuasa, 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 dikonggung, Dengan dalam keadaan, mintan-tanggit kuasa, 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 dikonggung, sedekalah, sebelum lagi nyauh berindak kerasan. Sedekalah, lom diri aku anhu, maka teruskan ikutmu. Maaf, ya, lupa bertanya. Sedekah tu penguasa Pukul Pangaralan, cuma, raga yang kamu pakai, lu mana caranya nyampaikannya nanti cuma Pukul Pangaralan. Pangaralan, soalnya, kalau loraga yang kamu pakai, ngari, mengurima, ngari kami di sini, kami tidak sanggup, kalau dah, berseka, gunung depo, dengan adanya, tu juga kami yang tidak tahu, siku kebal. Jadi, lu mana caranya, kami pacat nyampaikannya nanti, pemerintah, dia pun berkuasa di Pangaralan. Sampaikah dengan tegas, amanah itu. Gintan Tarwe berkata tegas, Raja Nyawul berpesan, Raja Jawa-Nyawul merintih, Raja Jawa berkata, bersihkah badan kami, mengai, tujuh belas sikop kami, atau dikenti sikop satu, atau sikop baru. Maka badan ini, bersihkah. Dida di laksan terang, maka, kerabat-kerabat kerajinnya, ngai-ngai, ngadakah, lebih dari ini, kata korban. Mungkin bencana, yang lebih besar. Mungkin juga, sesuai dengan kata ini. Bila berusaha, lu mana, maka buruk, kata korban. Allah subhanahu wa ta'wah, itu kuasa Allah, ketentuan Allah, tapi Allah menghanggai, yang dihukum adanya, kata kemengkaran, dengan kata kembang, dengan kata kembang. Makin hadir, kita berbicara-bicara. Itu dukungan gait. Kekuatan gait. Jangan dikatil berkarikan, kembarahan, Raja Jawa ini, musrik, salah. Ini namanya, musrik, di penembah, Raja Jawa. Ini, kita minta, Raja Jawa minta, tolong, bersihkah, pada kami, ini kotoran. Maka selaku, dikoturi, minta maaf, dikasih. Sabun yang dikoturi, karena tidak tahu, maka kerjik, sabunlah, dikasih. Berarti dia berdiri, mestilah kemusrikat. Dan kita beriman, hanya kepada Allah, bertakwa hanya kepada Allah, bertujud hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan bersalah diri hanya kepada Allah. Tapi kita saling, mengharuskan kekuatan kita. Nah, ini dia minta. Pesan rajinnya. Dukungnya kerabat-kerabat.